Terima kasih lor, masih menyaksikan Borgol Bersama saya, Bang Jack Ini ada pantauan dari Tabir Barat Gayus 36 Ini ada pantauan dari Tabir Barat Gayus, 36 tahun wargo desa Sungai Tabir, Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin, Kamis Dinihari Kemarin, terseret derasnya arus Sungai Tabir dan hingga saat ini belum ditemukan Nah, mudah-mudahan nih, secepatnya ditemukan yulur Dan juga untuk korban, diberikan kesabaran Yang mana pantauan yul? Kita tengok di pantauan Bang Jack Hampir semua sungai yang ada di Kabupaten Merangin mengalami pasang Karena intensitas hujan saat ini yang tinggi Untuk itu, warga terutama yang tinggal di daerah bantaran sungai harus selalu berhati-hati Hal ini seperti dialami Gayus Warga desa Sungai Tabir yang saat itu pulang dari kebunnya yang berada di seberang Sungai Tabir Dengan menyeberangi Sungai Tabir menggunakan perahu kayu pada tengah malam Naas musibah pun mengenainya Perahu yang ia tumpangi dihantam derasnya arus sungai hingga terbalik Gayus pun terseret arus dan hilang di gulung ombak Sungai Tabir Hingga saat ini korban belum ditemukan Masyarakat, polisi, BBBD, dan tim SAR pun turun mencari korban di Sungai Tabir Menurut Ujang Sujana, tim SAR yang melakukan pencarian Untuk hari pertama pihaknya sudah melakukan pencarian hingga sejauh 15 km Kita mulai tadi tiba jam 13 Itu kita menyisir pinggir-pinggir sungai dengan menggunakan perahu seher Sejauh kurang lebih 15 kg Kita sisir dicurigai di tempat-tempat yang ada lubuk-lubuk Di situ kita sisir untuk mencari kemungkinan korban tersangkut di sejauh Riko Saputra Cek TV melaporkan